sebelum memulai video kali ini jangan lupa subscribe guys karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga untuk like dan share ya guys thank you oke guys di video kali ini gue mau ngebahas tentang want it mana sih antara aizen hokyoku dan whitevastor lord so jadi kita mulai dari emblem guys nah untuk emblem kedua karakter ini sama ya guys sama-sama unik dan untuk emblem unik itu adalah counter emblem skill atau grip nah untuk selanjutnya itu dari advanced rank guys untuk advanced rank dari aizen hokyoku itu rank 9 nya di moonsleeve dan whitevastor lord di rank 9 itu damage to female 20% dan bertambah gitu dan untuk rank 13 nya kedua karakter ini punya efek yang sama ya guys yaitu final damage 20% selanjutnya yaitu skill effect guys nah untuk skill effect ini ada buff dan debuff nah untuk ngebahas skill effect ini alangkah baiknya untuk masuk ke training camp terlebih dahulu guys nah oke jadi kita bahas skill effect dari aizen hokyoku guys kita lihat dari buff terlebih dahulu guys nah untuk buff ini yaitu siege 10% attack 20% sama critical 40% dan buff dari ultimate skill nya yaitu itu duplicate guys jadi musuh bakal nerima debuff yang sama jadi misalnya kayak gini nih misal musuh itu ngasih debuff penurunan armor 40% ke kita nah musuh juga bakal nerima debuff yang sama selanjutnya kita lihat dari debuff nya guys jadi untuk buff dari aizen hokyoku ini sealant sama trap jadi untuk pengertian debuff ini bakal gue tulis di kolom deskripsi guys nah untuk selanjutnya ini whitevastor lord guys jadi kita lihat dari buff terlebih dahulu jadi untuk buff nya itu shield 10% attack 20% dan untuk ultimate nya itu chance to immune all the buff jadi kemungkinan gak nerima debuff dari musuh guys misal musuh mau nge freeze kita atau chaos atau silence atau penurunan armor 40% itu ada kemungkinan yang besar untuk kita menolaknya guys selanjutnya kita lihat dari debuff nya nah untuk debuff nya sendiri ini stone chaos sama gak bisa regen hp jadi untuk pengertian dari debuff ini bakal gue tulis di kolom deskripsi guys nah untuk formasi atau penempatan karakter yang baik dan benar itu kita mulai dari aizen hokyoku terlebih dahulu guys untuk aizen hokyoku ini cocoknya buat main doang sih guys soalnya untuk skill asis aizen hokyoku ini sangatlah kurang jadi gue rekomendasikan gunain aizen hokyoku buat main karakter dan selanjutnya itu whitevastor lord untuk whitevastor lord ini buat main karakter oke buat asis karakter juga oke soalnya untuk whitevastor lord ini skill asisnya juga bisa jauh banget guys dan debuff nya juga lumayan nah oke guys jadi yang terakhir ini adalah kesimpulan jadi kesimpulan dari kedua karakter ini kita ambil dari aizen hokyoku terlebih dahulu guys aizen hokyoku ini udah keliatan dari rank 9 nya itu imun dari sleep nah yang jadi pertanyaan itu siapa pengguna sleep guys ya bukan lain itu dari aizen hokyoku sendiri dan udah pasti kalau misal aizen hokyoku update di server global udah pasti banyak yang unlock ya guys jadi aizen hokyoku ini adalah counter dari aizen hokyoku tersendiri guys jadi lucu juga selanjutnya itu dari whitevastor lord whitevastor lord udah keliatan dari rank 9 nya itu tambahan damage ke karakter cw 20% dan dari skill ultimate nya itu debuff 4 bit recreation health point jadi musuhnya gak bisa regen hp udah keliatan banget bahwa whitevastor lord ini adalah counter dari swimwear unohana guys jadi bagi kalian yang nyesek gitu saat main ketemu swimwear unohana kalian wajib banget buat memiliki whitevastor lord ini guys tapi guys untuk whitevastor lord dan fastor lord biasa ini dia kan sama-sama pengguna stun dan untuk karakter yang counter stun atau imun stun itu adalah stark jadi bagi kalian yang mau ngebuild stark dari sekarang itu gue rekomendasikan banget sih guys karena kedua fastor lord ini maupun normal ataupun whitevastor lord itu sangatlah OP gitu dan stark itu sangat cocok untuk counter dari kedua fastor lord ini guys dan untuk kalian guys yang terutama itu free player dan masih bingung masih nanya-nanya what it mana sih aizen hokioku atau whitevastor lord so gue udah bahas dengan detail di video kali ini guys jadi jangan di skip video ini tonton dari awal sampai akhir gue jelasin dari skillnya dari debuffnya dari counternya itu udah gue jelasin dengan detail banget sih guys dan kalo kalian masih bingung tinggal komen aja gue bakal balas kok satu persatu jadi untuk video kali ini segitu doang guys jangan lupa like share and subscribe see you in the next time and good bye